Pernah sekali ada satu insiden itu karena salah saya, tapi saya masih berusia 4 tahun dalam Tuhan, tahun 1996. Mungkin Anda pernah dengar cerita saya ini di kesaksian saya yang lalu, mungkin di salah satu kotbah. Saya itu dibanguni roh kudus, pagi-pagi waktu saya masih sekolah di Kanada itu, eh saya sudah lulus tahun 1996. Tapi saya masih tinggal di situ, masih pelayanan. Saya dibangunin, saya harus injili satu orang teman yang saya baru kenal waktu itu di konsulat Indonesia, waktu ada 17 Agustusan, lalu saya ajak dia ke gereja. Pelayanan saya di PAW, jadi saya ajak dia, jadi tempat terdekat yang saya bisa bawa dia adalah persekutuan, bukan persekutuan doa, tapi doa musisi. Biar dia ikut sekalian, karena di dalamnya ada sharing firman. Dan dia datang mau, waktu saya ajak. Setelah saya ajak, terus digerakkan. Tahun 1996 saya mau pulang, biasanya kalau musim panas, saya pulang ke Indonesia untuk ketemu papa mama. Tiga bulan di sini lah, karena liburan panjang. Dua bulan minimal. Hari itu saya ingat kok, saya belum ke airport. Minggu itu sih sebenarnya, saya digerakkan terus untuk jangkau orang ini. Saya jangkau dia mau, lalu enggak mau. Mau, enggak mau. Pernah sekali, saya jangkau dia terakhir minggu itu datang ke doa musik. Dan ketika kita belum latihan hari Kamis, Kamis pukul 4 sore kita berdoa sama-sama. Dia datang senang dan mulai terjamah, kokonya datang ambil adiknya. Ayo, ngapain lu di gereja? Keluarlah. Dan minggu itu membuat saya turn off, lihat gitu, saya sudah malas lah. Aku sudah usaha kamu itu. Ya sudah lah, kamu enggak mau ya urusanmu. Maka, apa yang terjadi? Berapa hari kemudian, minggu depan, saya sudah harus pulang ke Indonesia untuk liburan musim panas. Saya berdoa, lalu sebelum tidur, roh kudus kasih saya mimpi. Telepon orang itu datang ke rumahnya. Kan sama-sama anak muda, sama-sama usia sekolah. Saya enggak mau, sudah saya coba kok. Besoknya itu sebelum saya ke airport, saya digerakkan lagi, dibangunkan pagi-pagi, telpon dia. Enggak mau aku, enggak mau saya. Dan akhirnya sungguhan saya pulang. Bulan Juni, persisnya saya sampai di rumah. Bulan Juni tahun 96 itu, dia dan kokonya lompat dari apartemen. Hai, lagi dalam pengaruh narkoba. Dua-dua lompat. Diajak kakaknya, lompat. Narkoba. Dari lantai 16 kalau enggak salah. Tahun 96, bulan Juni. Kok banyak enamnya ya, saya pas superstisi ya. Enggak tahu apakah ada kebetulan di dalamnya. Mati satu. Yang mati adiknya. Pokoknya hidup. Patah semua, adik mati. Itu saya di Indonesia teror hati saya. Tahu enggak, itu masa sulit bagi saya. Karena saya tahu bahwa saya membangkang. Saya sudah coba. Jangan liatin saya seolah-olah saya ini orang jahat. Saya sudah berusaha loh. Usahaku sudah lebih daripada anda loh. Saya teleponin dia semuanya sampai pada titik dimana kokonya itu sampai konfrontasi sama saya. Lu jangan apa-apain adikku. Saya enggak ngapa-ngapain. Sama-sama cowoknya ini. Saya ajak dia ke gereja. Tapi dua kali itu saya tolak Tuhan. Dengan alasan, yaudah pilihan dia. Mati. Saya pulang itu mendarat, dia mati. Saya dapat kabar. Saya harus bisa ngampuni diri saya sendiri. Saya ini enggak mulia. Kalau saya menangkan jiwa itu cuma karena saya sudah bisa mengampuni diri saya sendiri. Saya enggak mau ulangi kesalahan saya. Kalau Anda tanya Pak Sefilip, kenapa sih jiwa-jiwa terus? Anda mungkin belum pernah merasakan seperti saya. Satu jiwa luput dari tangan dan berakhir mengenaskan. Yang mati bukan yang ajak lompat. Yang mati adiknya yang sudah di jama Tuhan. Di pertemuan salah satu nangis dari lawa Tuhan. Tapi saya kok enggak gigi ya? Kok lebih gigian salesman yang mau jualan ya? Kadang-kadang itu menjengkelkan loh. Innova, 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 innova. Kalau di airport itu. Saya bilang saya sudah dijemput. Innova, innova. Lu masih enggak mau tahu. Kalau perlu itu ya untuk menyenangkan mereka. Saya enang begini. Supir saya datang. Mobilnya biar jalan saya di dalam mobilnya yang saya wala sama mereka. Supaya mereka senang dan bahagianya penuh. Kadang-kadang itu saya enggak tahan. Saya kalah sama mereka. Mereka itu ngotot. Yang sudah tahu saya itu dijemput. Ada mobil seningnya. Ada mobilnya di situ. Naik mobil saya aja Pak. Enggak apa-apa murah. Lu ngapain naik mobilmu kalau mobilku datang jemput aku? Luar biasa salesman enggak tahu diri. Kita yang terlalu tahu diri sampai lupa Allah. Saya harus bisa ampuni diri saya sendiri. Tapi pada akhirnya tahu enggak saya sembuhnya gimana? Saya sembuhnya itu suatu hari Tuhan kirim seseorang. Tuhan tahu saya sorry. Tuhan kirim seseorang. Philip kamu enggak apa-apa. It's okay saya mesti ingat itu. Kakak rohani saya salah satu saya lupa dulu kan. Saya kan masih sangat belia dalam Tuhan. Empat tahun usia-usia rohani saya. Dia bilang sama saya. Oh di sekolah Alkitab malahan. Salah satu senior-senior waktu itu ya. Orang barat juga. Dia berita sama saya. Well you're not God. Itu kayak membuat saya kembali ke tubuh saya gitu. Setelah saya gentayangan berapa lama. I am not God. Tapi saya belajar sesuatu. Never again to quench the Holy Spirit. Tidak boleh lagi saya padamkan roh kudus. Never again in my life. Saya enggak peduli kalau Anda benci saya. Saya ketok rumah Anda kalau saya disuruh roh kudus. Jadi siap-siap nanti kalau jam makan. Saya pasti akan ketok. Itu yang saya pelajari. But I forgive myself. Dan menjadi seorang evangelist. Saya ampuni diri saya sendiri dan menjadi seorang penginjil setelah itu. Memberitakan injil kemana-mana.